Intro Menembus tirai dibalik pegunungan Terkuat tempat dimana pengeblengan diri pribadi Agar menjadi orang yang memiliki karakter Pribadi yang kuat Terlatih dan tangkas Bagi generasi penurus bangsa Sebuah pendidikan berlandaskan kedisiprinan Kesemuktaan dan kemandirian Selamat datang di Ekstagulikuler Patroli Keamanan Sekolah SMK Al-Falah Moga Di bawah tajibungan Berdiri sebuah kegiatan pendidikan Pada tanggal 17 Januari 2017 Patroli Keamanan Sekolah diresmikan Tungas muda dari berbagai pejuru dosandara Memiliki hasrat besar Menjadi patriot bangsa Mereka adalah saudara-saudara kita Meski diawali dengan berbagai kekhawatiran dan kegelisan siswa Pada awalnya mereka adalah sosok yang egois dan angkuh Namun kini mereka disiapkan sebagai pemimpin bangsa Yang berkualitas, berkarakter, dan berbudaya Di sini dididik bukan hanya untuk menjadi disiplin Namun lupa dari itu Memiliki keumulan, kepribadian, kesemaktaan jasman Dan kepemimpinan, serta bayasai Pendidikan dasar kepemimpinan Dan kedisiplinan Menjadi awal mereka Dibentuk jiwa korsa Menjadikan jiwa semangat bagi rekan mereka Di masa-masa sungkar Beralaskan pengajaran siswa Diajarkan benar-benar menjiwai Apa yang dipelajarinya Menjadikan siswa berkemandirian Dan berdisiplin tinggi Selain itu Di patroli keamanan sekolah SMK Al-Falah Moga Diajarkan khusus Kedisiplinan Kepemimpinan Pendidikan bela negara Dan sosial humanior Berlatih menjadi sesuatu yang menyenangkan Karena sebagai batu kejakan Dan percaya tentang proses yang tidak akan mengkhianati hasil Dan anggota pun termotivasi Agar menjadi lebih baik Keberhasilan tak lepas dari kekompakan Mereka saling memotivasi rekan anggotanya Berbagai peranggapan tersedia Untuk melakukan aktivitas kegiatan Patroli keamanan sekolah Melaksanakan empat mata kegiatan Yang pertama Mata kegiatan rutin terjadwal Yang menyangkut keseharian anggota Yang kedua Mata kegiatan rutin terprogram Untuk mengembangkan bakat dan minat siswa Kegiatan ketiga Mata kegiatan terproyek Untuk mengembangkan kedisiplinan anggota Keempat Mata kegiatan kesembaptaan Untuk menjaga kondisi fisik dan ketahanan mental Mereka bekerja keras Demi nama baik sekolah Pasukan dari pelosok Nusantara Itulah mereka Pasukan dari pelosok Nusantara Dengan sebuah tekat dan misi Untuk menjadi sang juara Tentu saja tidak mudah berlaku setiap hari Untuk menjadi pribadi-pribadi mandiri Bertanggung jawab Berdisipin dan berkarakter Yang berwawasan perjuangan Kebangsaan dan kebudayaan Hangatnya kebersamaan Untuk meraih asa dan cita-cita Tantangan demi tantangan Mereka hadapi dengan penuh kesiapan Berdiri di atas sumpah cobatan Untuk mengembangkan amanah Mereka diajarkan keusandaraan Bela negara dan sosial kembali orang Disini ditanamkan jiwa kesetiaan Undang-undang dasar dan Pancasila Sebagai pemersatu bineka tunggalika Tidak hanya dalam pola pikir dan pola sikap Begitu juga dalam pola tindak Sehingga mempunyai daya saing yang tinggi Di tingkat kabupaten sampai nasional Ini lah Kisah perjalanan kita LKB Bitingkat Kabupaten Juara 3 Kabupaten Pemalang LKB Bitingkat Kaisidenan Peringkat 4 SMA51 Pekalongan IKB2 UPS tegal tingkat X karis dengir juara harapan 1 universitas pancah sakti tegal LKBB PSC 4 tingkat Provinsi Jawa Tengah juara 1 Matia SMA Negeri 1 Purwokerto LKBB Menwa Jabar Open juara 1 terfavori IAIN Syed Nurjati Cerebon LKBB Resik Open juara 1 terfavori SMA Negeri 18 Gresik LKBB Akrabis 3 tingkat Masjol juara 3 potensial SMK Negeri 3 Kota Bekasi RKBB KNMC 2021 tingkat Nasional juara 3 Matia SMA Negeri 2 Banjarmasin Kalimantan Selatan SMA Negeri 2 SMA Negeri 2 SMA Negeri 2 Terima kasih.